Galengan kapal milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menjadi sasaran masa unjuk kerasa pada Sabtu 29 Juli 2023. Masa mendatangi tempat yang berada di jalur Pantura Indramayu, desa Eretan Kulon, kecamatan Kandang Haur Indramayu itu. Mereka tiba di lokasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung berorasi. Di lokasi yang sama juga sudah bersiaga anggota polisi untuk mengamankan orasi. Koordinator Aliansi Santri dan Rakyat untuk Indramayu, Muhammad Solihin mengatakan sasaran demonstrasi bukan hanya di galangan kapal Al-Zaitun. Puncaknya mereka melakukan aksi demo di gerbang Pond Pesantren Al-Zaitun. Solihin mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Pihaknya pun mendukung penuh upaya Bupati Indramayu Nina Agustina yang menyegel galangan kapal Al-Zaitun karena tak berizin, termasuk aset usaha penggergajian kayu milik Al-Zaitun. Solihin menilai keberadaan galangan kapal ini patut dicurigai dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Pihaknya juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap aset tersebut. Mengingat, walau sudah disegel sejak Oktober 2022, aktivitas di sana tetap berjalan. Terima kasih telah menonton!